Sementara itu pengamat ekonomi dari INDEF menilai langkah peningkatan industri usaha mikro kecil dan menengah harus didukung akses pendanaan yang sangat akomodatif dari pemerintah. Terlebih lagi pemerintah menekankan perlunya peningkatan pasar UMKM dalam negeri agar dapat bersaing ke pasar global. Ada pun pengamat e-commerce dari INDEF, Nailul Huda menekankan pentingnya upaya peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM agar dapat beralih ke ekosistem bisnis berbasis digitalisasi. Huda memaparkan penyebab banjirnya platform digital dengan produk asing adalah ketidakmampuan produk dalam negeri bersaing dari sisi harga, kualitas, serta kemampuan teknologi. Untuk itu, INDEF menilai pemerintah perlu memperkuat pemanfaatan teknologi digital berbasis kemudahan pendanaan dalam memasarkan produk UMKM dalam negeri. Nah, kalau kita lihat bahwa yang platform itu merupakan perusahaan digital yang pasti akan memerlukan yang namanya pendanaan yang dinilai dari valuasinya. Nah, valuasi ini bisa dilihat dari traffic yang, traffic orang mengakses platform e-commerce-nya. Bisa dilihat juga dari sisi subscriber-nya.